Intro Bertepatan di hari ulang tahun kelima puluh empat tahun pembina ASC Abdul Syukur Komunitas Abdul Syukur Center menggelar kegiatan bakti sosial, Baksos Donor Darah yang ketiga-tiga kalinya Dengan bertemakan, dengan Donor Darah kita sehat mereka selamat, dilakukan di kediaman mantan ketua Golkar Abdul Syukur Center Jalan Kiai Haji Hashim Ashari, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Adapun Donor kali ini, guna untuk menambah dari krisisnya ketersediaan stok darah di PMI Kota Tangerang Dengan estimasi target 100 kantong pendonor darah yang diikuti oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum lainnya Pembina ASC Kota Tangerang Abdul Syukur mengatakan, kegiatan bakti sosial donor darah yang dilakukan oleh teman-teman komunitas ASC Bekerjasama dengan PMI Kecamatan Pinang dan PMI Kota Tangerang Kegiatan Baksos Donor Darah yang ketiga kali ini, insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan demi membantu teman-teman PMI Karena saya mendapat informasi PMI mengalami krisis ketersediaan darah, mudah-mudahan dengan kegiatan Baksos kali ini Bisa membantu ketersediaan darah PMI Kota Tangerang, ungkapnya, Minggu, tanggal 20 Juni 2021 Abdul Syukur menjelaskan, kegiatan Baksos Donor Darah pertama kalinya mendapatkan 64 kantong darah Kemudian yang kedua mendapatkan 72 kantong darah, dan yang ketiga menargetkan 100 kantong darah Untuk peserta pendonor kita buka untuk umum dan didominasi oleh peserta teman-teman komunitas ASC dan masyarakat Pinang Mudah-mudahan dengan adanya antusias masyarakat untuk mendonorkan darahnya bisa mencapai target, ujarnya Dalam kegiatan Baksos Donor Darah kali ini, Abdul Syukur berharap bisa diikuti oleh komunitas lain dengan menggelar kegiatan yang serupa Saya juga dapat informasi masyarakat pendonor kekurangan wadah artinya banyak antusias warga pendonor darah tidak ada tempatnya Mau ke PMI kejauhan begitu alasan yang saya dapatkan Dengan adanya kegiatan ini kita tahu mereka sangat terbantu dengan kegiatan ini, ungkap Abdul Syukur Sementara, Sekretaris PMI Kota Tangerang Faik Fahruddin mengatakan Kebutuhan darah untuk plasma konvalesen, pihaknya telah mengeluarkan 2.600 kantong darah Untuk pendonor darah biasa perharinya bisa mencapai 600 kantong darah, dan itu rutin dilakukan tiap harinya Sedangkan untuk kebutuhan saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 pendonor darah sangat berkurang Artinya stok darah PMI Kota Tangerang sangat terbatas Dengan adanya kegiatan ini, kami atas nama PMI mengucapakan terima kasih kepada teman-teman ASC Dan kegiatan ini mudah-mudahan bisa dicontoh oleh komunitas lainnya sehingga stok darah kita aman dan stabil Di samping itu donor darah bisa menyehatkan dan bisa membantu sesama manusia, ucapnya Di sisi lain, Ketua Panitia Amiruddin menambahkan, selain kegiatan donor darah ini Kita juga merencanakan mengadakan donor plasma konvalesen, karena kebutuhan darah konvalesen sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terpapar virus COVID-19 Insya Allah, secepatnya kita ASC, RET akan segera mengadakan donor darah konvalesen guna membantu saudara kita yang terpapar virus COVID-19 Ungkas Amiruddin yang kerap disapa Goprak MPTV Online Puji melaporkan